Siapa mas, sayang? Bukan semuanya, sih. Kalau ada orang bully kamu atau merendahin kamu, kamu ingin banget. Belas. Pernah, mas? Selamat. Hai, selamat semuanya di Semagi River City. Kembali lagi di sesi penah buku bersama Semagi River City dan... Hot Shop Jakarta. Saya hari ini bertiga dengan dua teman kesayangan saya. Yaitu dari Divisi Admin dan juga Divisi Logistik. Silahkan dong perkenalkan diri. Hai, aku Dewi dari Admin Pulurasan. Hai, saya Asya Surya dari Logistik. Apa kabar nih Mbak Dewi sama Mas Asel? Selamat datang. Selamat datang. Ibu itu sendiri bagaimana? Alhamdulillah saya ditanya, ya akhirnya selama punya banyak taruh sumber. Saya juga ditanya. Alhamdulillah saya juga sangat baik, ya. Mas Asep sama Mbak Dewi ini kan tahun baru ya. Seperti kalender yang ada di sebelah Mas Asep gitu. Coba dong kita mau tanya nih resolusi 2024 dalam Mas Asep dan juga Mbak Dewi. Resolusinya, semoga di tahun 2024 pekerjaan semakin ringkas. Maksudnya semakin ringkas. Maksudnya semakin ringkas. Maksudnya semakin ringkas. Oke lebih efisian ya. Gitu. Upaya apa yang Mbak Dewi lakukan supaya resolusi itu terwujud? Simpel, manajemennya waktu. Oke manajemennya waktu ya. Kalau Mas Asep apa nih? Hmm karena di tahun 2023 akhir sudah beresemua mungkin ada perubahan sedikit dari segi keuangan. Berarti resolusi 2023 sudah ter-checklist dong? Hampir semuanya. Hampir semuanya. Gitu. Manajemen keuangan. Upaya apa nih yang udah Mas Asep lakukan untuk bisa mencapai target keuangnya Mas Asep? Lepaperas beberapa hal yang tidak betul. Lepaperas ya Mbak Asep atau mengkat pengeluaran yang gak penting. Gitu. Oke. Nah kalau temen-temen semuanya di rumah, resolusinya apa? Share dong. Mumpung masih hangat nih. Jangan lupa kalau satu tahun itu bukan waktu yang sebentar. Walaupun kelihatannya 12 bulan. Tau-tau kayak oh the December aja gitu. Oke hari ini Mbak Dewi sama Mas Asep mau bahas buku apa nih? Buku Ego is the Enemy. Ego is the Enemy. Ego adalah musuh. Karyanya siapa? Dari karyanya Ryan Holiday. Ryan Holiday. Oke. Di bab apa nih yang mau Mas Asep dan Mbak Dewi sharing? Atau di brainstorm? Ini di halamanan satu. Babnya itu judulnya Menahan Diri Anda. Oke. Dari buku ini tentang judul Menahan Diri Sendirian. Di mana narasumber dari buku yang diceritakan disini. Dia itu seorang warga negara Amerika. Kulit hitam yang dimana kita tau sendiri. Negara Amerika tuh banyak dengan yang namanya rasism. Dan orang yang diceritakan di buku ini itu dia berkulit hitam. Yang dimana dia dari kecil sampai dewasa. Dia selalu dibully, dihina, dipermalukan dan sebagainya. Sampai dia saya dibilang nomor 20 tahun ke atas ya. Dewasa. Dia itu selalu dia berpikir kalau misalkan apa yang dilakukan orang lain itu. Jangan dibalas dengan apa yang mereka lakukan gitu. Jadi dia menahan segala emosi dia. Amarah dia. Dari perlakuan orang-orang gitu. Jadi setiap kali dia dibully, dia cuma dimacat gitu. Dia selalu menahan. Dan dibalas. Bukan dengan tikah laku buruk. Tapi dengan prestasi dia. Gitu. Selama dibully, dia selalu berhati keras. Dan dia masuk ke tim bola volley pengasalan. Dia itu selalu berlatih setiap harinya. Sampai dia mendapatkan prestasi untuk pengen terbaik gitu. Jadi dia selalu menahan diri dari segala macam yang dilakukan orang lain. Seperti itu sih. Makanya di sini pilihan dengan jidul. Menahan diri anda. Itu menahan segala hawa nafsu. Menahan emosi gitu. Jadi ceritaan. Itu saja maka. Oke. Kalau dari Mbak Dewi apa nih yang didapat dari Mbak Bini? Kalau didapat dari Mbak Bini tuh. Tadi kan Mas Artis sudah menceritakan dari Mbak Bini. Mungkin di sini ada kata-katanya. Saya yang telah mengamati mereka yang telah menggapai hasil terhebat adalah mereka yang menahan diri. Yang tidak pernah senang berlebih atau kehilangan kendali diri. Tetapi selalu tenang mengadalikan diri sabar dan sompan. Ini dari Booker T. Washington. Jadi dari ceritanya Mas Aset. Yang aku tangkap adalah. Ketika kita tidak diterima dengan orang lain. Bukan berarti kita tidak berarti. Malah di situ kita bisa lebih. Kok bisa. Kayak kita harus lebih percaya diri. Agar kita bisa menunjukkan hal yang lebih baik kepada orang lain. Oke. Jadi intinya adalah di sini. Menahan diri kita dari segala hawa nafsu dan emosi. Oke. Kita mulai ya saatnya untuk di brainstorming. Mungkin saya sebagai tim oposisi gitu ya. Mas. Tentang menahan emosi. Sekarang kita tahu ya fenomena tentang mental illness. Tentang kesehatan mental. Itu malah kita direkomendasi untuk tidak menahan segala emosi yang ada pada diri kita. Kita disuruh menerima. Bahkan kita beberapa kali disuruh meluapkan dan lain-lain. Bagaimana dengan pendapat yang seperti itu. Sedangkan di buku ini dikatakan bahwa sahaja. Orang yang benar-benar berhasil adalah orang yang berhasil menahan dan menguasai dirinya. Bagaimana menurut pendapatan Mas Asep dan Mbak Dewi? Kalau misalkan menurut saya kan beberapa orang memang terlalu menahan dan tidak dikeluarkan bisa terkenal mental. Namun tergantung dari pribadinya sendiri. Kalau misalkan dia tidak kenal sama diri dia dan tidak menyerah. Ya. Itu kalau berkelanjutan. Beda halnya kita punya tujuan. Dan memang awalnya kita terkenal mental tersebut. Namun kita sadar kita punya tujuan dan kita harus terus melangkah maju. Kalau misalkan kita tetap di... Misalkan kita punya zona sendiri. Satu buah box. Kita tidak mau keluar. Ya. Nah kalau misalkan kita sudah kenal diri kita. Dari kita tahu tujuan mau apa. Dan kita masih punya niat untuk hidup. Itu biar itu. Selalu kalau misalkan orang kenal mental itu buahannya penelit. Karena perasaan itu gila saja. Ya. 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 Sebenarnya kita harus punya tujuan. Kita harus punya niat untuk hidup. Kita tidak muter-puter saja di zona emosi itu ya. Oke. Jadi intinya ini dalam kehilangan diri sendiri dulu ya. Oleh benar, kita tidak boleh mengenali emosi yang ada. Tapi dengan cara paling terbaik adalah dengan kenalin diri kita. Supaya kita bisa meluangkannya atau mengolahnya dengan baik. gitu ya kalau menurut Badi ini gimana nih perihal yang tadi di sini semua tangan tapi sedangkan dunia parenting sekarang anak nangis 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 kita jadi nggak nangis harus nangis barang harus barang harus di luar sebanyak-banyaknya gitu ya gimana kalau menurut Badi mungkin kalau zaman dulu kan nggak kenal namanya mental aku cerita sama orang tua juga apa sih lemah banget mental ya Allah tapi jaman sekarang kan kayak kita merasakan itu kita butuh kayak pendukung untuk orang untuk kita mendapat support paling kita untuk kayak kita butuh orang untuk support itu sih Bu Oke jadi butuh orang orang untuk men-support eh apa yang pengen kita tahan gitu ya semuanya sih oke sebenarnya jawaban dari hal tadi tuh dibahas di buku ini yang tadi mungkin disebutkan oleh Mas Asya diklamat juga baik gitu ya teman-teman yaitu pasti kita bertanya-tanya ya gimana sih caranya saya tuh pengen jadi orang yang berhasil kayak yang dikatakan di buku ini karena ya emang bener kalau misalkan dikaitkan dalam fenomena jaman sekarang tuh jangan kesenangan berlebihan ntar tau-tau nggak jadi gitu ya misal ah baru teman-teman udah seneng banget tangan bangga lo selingkuh ini lo apa macem-macem gitu ya nah ternyata di dalam buku ini tuh ada jawabannya adalah seperti ini ketika ada yang tidak memperlakukan anda dengan kesediusan yang anda harapkan contoh kalau kita berhasil kita kan kadang kerap kali berharap diakui orang atau dikasih selebrasi dan lain-lain gitu ya contohnya nah langkah yang seharusnya diambil adalah membenarkan mereka contoh kamu nggak diakui yaudah biarin aja atau misalnya kayak dicerita di buku ini si siapa ya orang berkulit kita tadi namanya adalah Jackie Robinson gitu ya itu kita benarkan apa yang mereka katakan walaupun kita sendiri tuh pengen ngomong mungkin kayak lu gak tau siapa gua gitu nah anda harus mengingatkan mereka apa yang yang telah mereka lupakan pada saat seperti ini ego anda akan berteriak agar anda mengeluarkannya benar banget sih kita kan kalau di tindas harga dirinya tau tuh pasti pengen banget tindas baring orang lainnya gitu yang harus anda lakukan saat itu adalah jangan melakukan apa-apa telan semua perlakuan yang tidak menyenangkan itu telan habis sampai anda sakit bertahanlah jalankan secara perlahan dan bekerjalah lebih keras lagi jalani permainan itu abaikan kebisingan yang ada demi Tuhan jangan biarkan hal tersebut mengganggu anda bertahan merupakan keahlian yang sulit akan tetapi penting anda kan sering terboda anda mungkin akan di kalahkan tidak yang sempurna akan tetapi anda harus mencobanya jadi di buku ini memang kita diajari untuk bisa menahan diri dan anti batik banget ya teman-teman karena memang nyatanya ini kan buku pasti kak ih mudah ya karya orang dulu gitu ya ternyata jaman sekarang sama jaman dulu tuh sama sama aja gitu dan memang cara terbaik menurut orang-orang terdahulu adalah dengan cara seperti ini bukan berarti kita itu tidak menghargai emosi atau perasaan yang ada pada bagi kita tapi bagaimana cara kita untuk apa ya melayani hal itu ini saya ini relat banget sama apa yang terjadi sama diri saya jadi saya punya cerita teman-teman karena saya disini kebetulan adalah ibu dari anak-anak ini teman-teman jadi saya seorang leader gitu ya ya sama lah kayak kamu-kamu pasti pernah dikasih masukan artisan bener gak pernah diomberin atasnya dan sebagainya dan saya pun pernah diomberin atasnya saya sampai di titik dimana saya merasa bahwa sani kata mereka tuh semua salah iya karena dia gak melihat saya dari pagi sampai malam dia gak melihat saya bagaimana mereka gak melihat bagaimana seberusahanya saya saya beranggapan seperti ini dengan mana tapi saya tuh sedang mengalami kesulitan yang saya telurkan dengan contoh hanya cukup itu misalnya karena kita bekerja detail kita tuh bekerja dan uset misal saya gak pernah kecil karena ini 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 kalau saya udah melakukan ini kita merasa pasti udah melakukan sesuatu dong gitu ya gak mungkin kayak gak melakukan apa-apa walaupun mungkin realitanya ada yang belum kita lakukan sampai pada akhirnya saya ditampar sama perkataan seperti ini turunin dulu ego kamu udah itu selesai turunin dulu ego kamu dan salah satu yang pada titik dimana sebelum saya baca buku ini saya bener-bener melakukan secara gak sadar melakukan yang ini saya bener-bener yaudah deh saya terima dulu deh saya dibilangin saya terima dulu saya terima dulu kalau saya begini saya coba lakukan apa yang mereka katakan dan ternyata ya bener ya dan bener-bener juga ternyata ya memang hal-hal seperti ini harus kita terima dulu supaya kita bisa melangkah bisa melangkahi dan juga bisa melewati apa yang sebenernya menjadi kejalan kita gitu terkadang kita itu gak menemukan kejalan keluar karena kita tidak menerima saran orang lain atau ternyata kita belum berhasil menjadi versi lebih baik daripada diri kita ya karena ini iya karena kita nincin ego kita pernah gak sih kamu ngerasa kayak kalau ada orang bully kamu atau merendahin kamu kamu setelah setelah selalu membela diri kayak contoh nah ya itu yang masih-masih kayak gitu tolong diperhatikan ya karena sifat-sifat kayak gitu tuh sifat orang yang tidak akan berhasil guys gitu mungkin dari Mas Asya sama Mbak Dewi ada cerita yang sama seperti saya kalau saya seperti itu temen-temen dan akhirnya itu menjadi mulhasabah diri saya untuk 2024 ini untuk bisa menjadi pribadi yang lebih less ego gitu ya bahkan saya pernah update status gitu ya di sospek saya bahwasannya saya menyadari kalau ego itu gak boleh dikasih makan karena semakin kita sebagai orang manusia mengasih makan ego kita semakin banyak ego gak akan pernah puas ego dikasih makan tambah gede jadi tambah gede tambah ngeyel tambah double tambah kas kepala jadi ego yang terlalu gede tuh bukan bikin seorang tuh malah akselerat ya tapi malah bikin orang tuh lambat, stuck dan bahkan sampai orang sekitar tuh gak mau nyentuh kita dengan ego kita seperti itu kalau dari yang aku tanggung dari cerita ibu tuh kayak ego tuh kayak misalkan kita punya gelas yang kayak kalau dikasih kritik tapi ego kita masih banyak tuh jangan lupa iya gak bisa menerima kritik dari orang jadi mau gak mau ya ego ini harus dibuang dulu kita harus menerima kritik dari orang sih iya betul mungkin dari Pak Dewi sama masa saya pada cerita berkaitan dengan ego dan lain-lain? oh dari saya ada saji tahun pertama saya kerja disini ketika saya turun ke bawah beda ya? apa ini? gak gini dengerin dulu jadi pertama turun ke bawah 1-3 bulan 4-5 bulanan itu merupakan versi di bawah dimana saya tuh punya ego semuanya harus perfect semuanya semuanya harus berhasil namun disaat itu saya masih merangkap ya masih merangkap dan ada beberapa orang yang bisa dibilang seperti buku ini meredahkan sampai tidak suka dan disaat itu memang sama sih seperti di buku ini terbawa emosi ya karena ya memang sifatnya manusia ketika direndahkan orang ya tidak suka namun balik lagi seperti engkat saya katakan sebelumnya kenali dirimu dan keluar dan disaat itu saya bertarung dengan ego saya sendiri ya dimana dulu tuh saya apa tuh gak di dalam diri saya tuh saya dulu mengatakan seperti ini lu kok gak kayak dulu lagi walaupun memang apa tuh masih merangkap cuman merangkap lu tuh pelambat banget gak kayak dulu dulu apa-apa sekalinya jalan seperti lari karena kok sekarang jalan malah makin lambat gitu karena disitu saya bertarung dengan ego saya sampai satu titik saya nemu kayaknya harus berubah kayaknya harus merumuskan sesuatu seperti dulu lagi makanya sampai 7-8-9 bulan saya bekerja disini muncul lah puzzle-puzzle yang akhirnya terhubung sampai yang dikata pepusasa itu terjalan auto yo terus orang yang meredakan kamu sekarang bagaimana mas? hmm ya bukan omos omos ya sebagainya hahaha gue berapa mulai menerima dan terbantu dan ya seperti itulah siapa mas? ayah bukan semua ibu bukan cuma ibu hahaha hahaha gue teleponan aja tapi sering banget emang gue dulu oke saya juga termasuk orang yang mengakui hal tersebut gitu ya dimana saya sempet ngomong sama masak saya pas kau tiba-tiba akhir-akhir jadi tuh kalo disini just for your information ya temen-temen orang tuh kalo pantang satu tahun di akhir-akhir tahun di kayaknya tadi katanya masa seks so beneran tuh saya sudah wanti-wantui waduh siapa nih pengganti asap siapa nih pengganti asap saking kayak dia belum terus menemukan cara yang tepat untuk bisa clear up pekerjaannya gitu sampai pada akhirnya karena di akhir-akhir ya tadi mas asep berhasil memenangkan pertarungan bersama dirinya bukan bersama bertarung dengan dirinya sendiri untuk menjadi versi lebih baik good mas asep ya ternyata memang kritikan dari orang itu memang diperlukan untuk bisa membangun diri kita teman-teman kadang kita kalo gak dikritik orang tuh gak tau kalo diri kita tuh perlu perbaikan gak apa-apa ya terus akhir ya di maafin jangan sampai kamu iya 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 gak apa-apa ya guys kalo di pekerjaan tuh ada sesuatu hal yang gak kita suka itu memang hal yang positif menurut saya karena kadang ya sama kayak sebuah makanan kan gak boleh cuman manis tapi yang ada asin pahit macem-macem itu supaya dia nikmat gak sama kayak di pekerjaan intinya adalah bagaimana kita bisa berikan itu sebagai sesuatu yang bisa dinikmati mungkin dari pada ibu ada yang mau di sharing nih tetap akan sama tapi kayaknya aku mau nanya sama ibu boleh deh apa yang mau nanya maksudnya bagaimana cara ibu sama asasnya bagaimana cara ibu sama asasnya bagaimana cara ibu sama asasnya bisa kayak menerima oke gua harus terimu ego gitu kok jadi kan kenalan ya mas asasnya dulu deh gimana caranya untuk mengubah-ubah pikiran lah kalo masukkan itu pertama kayak kan seperti yang saya bilang sebelumnya tuh kenali dulu diri kenali diri pasti kalo misalkan ada beberapa orang yang gak kenal diri gak kenal gak kenal kalo misalkan gak kenal coba tanya sama orang lain itu gimana gitu dan ketika orang lain berkata jangan semuanya diambil dulu catat iya bener abis dicatat baru kita samain oh ini ini kadang-kadang orang yang yang orang lain katakan ngebuka sesuatu yang selamanya terkunci dari kiri itu kalo misalkan udah cerita baru kita jalani semuanya gitu gitu sama ini sih mbak menurut saya tuh kadang kita tuh gak mau ngebuka diri kita untuk pendapat orang lain itu susah ya kenapa gak mau kenapa iya 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 benernya enggak bukan mas aslinya mbak Dewi harus tahu dulu kenapa mbak Dewi seperti itu contoh kamu pernah lihat kan orang tuh gak pernah ngerima pendapat orang lain misalkan kita contohkan diri kita sendiri dulu nah kamu harus tahu dulu kenapa macem-macem sebabnya yang pertama ada karena orangnya contoh misalkan si AC sama saya sama-sama bilang A tapi kamu lebih serah kalo yang bilang A itu saya gitu jadi macem-macem ada dari orangnya ada mungkin dari faktor yang lain nah kebanyakan orang tuh karena orangnya misal ah saya gak suka nanya sama ini karena dia belum berpengalaman saya lebih serah nanya sama si B soalnya dia udah lebih serah dari saya macem-macem nah kamu pastiin dan itu menurut saya lumrah nah tapi kamu kalau misalkan kamu belum bisa ngontrol ini ya kamu pakai cara itu kalau yang bisa dikontrol gimana yang sama ya terima saya saya minta pendapat orang sebanyak-banyaknya kamu kumpulkan dan kamu kamu filter mana yang sekiranya iya juga ini gue bener lakukan gitu jadi after dibilangin orang gak selamanya kamu harus langsung kerjain gitu kamu boleh lihat dulu boleh boleh diresapi dulu dipahami dulu gitu apa kata orang lain terhadap kita karena kan orang lain cuma melihat covernya kita aja kalau mungkin melihat dalamnya kita itu pun kalau dia udah bener-bener nama sama kita gak semua orang paham sama apa yang kita pikirkan dan gak semua orang paham sama apa yang kita katakan kadang orang kadang kita bilang apa tapi hati kita gak bilang itu atau mungkin hati kita sama omongan kita bilang ini tapi orang itu ngangkep kita yang lain gitu jadi gitu Mbak Denny jadi buka diri kita dulu untuk bisa mendengarkan kata-kata orang lain supaya kita bisa lebih mengenali diri kita kalau kamu merasa kamu belum bisa mengenali diri kamu menurut saya kita butuh pendapat dua-duanya kadang orang tuh ada yang berpendapat kayak gini udah lah lu udah kenal sama diri gua sendiri tapi mau denger-kenal kata orang lain saya punya kekannya seperti ini dan menurut saya tuh mohon lagi temen-temen saya gak mau punya temen kayak gini saya pasti nganganya kayak gini saya sisihkan dari datang teman saya saya gak suka tuh gue orang yang kayak gitu misalkan aku saya paling tau diri saya sendiri maunya apa tapi dia gak mau dengerin sana dari orang lain jadinya ngebelin ya gak sih? merubikan hubungan juga sih merubikan hubungan juga sih merubikan hubungan gak tau sih ya kalo dalam circle pertemanan dia adalah temen yang gak mau dengerin orang lain gak mau ngertiin orang lain dia merasa bahwa dirinya cuman dunia ini cuman tentang dirinya yaitu walaupun mungkin supaya kita bisa nguruhin ego kita pertama dengerin pendapat orang lain walaupun gak enak kadang kita gak mau dengerin pendapat orang lain karena kita gak siap mendengar keburukan diri kita gitu karena sejatinya manusia itu selalu pengen dipandang baik dan benar kita jadi harus terima dulu nah saya itu yang saya lakukan untuk mendidikan ego saya dan yang kedua adalah selama ego kita masih terus tinggi kamu jangan pernah berharap orang lain mau menghati kamu ego ketemu itu susah jadi harus sama-sama turun supaya space itu muat sama ego satu sama lain gitu mbak dela memang bukan proses yang paling singkat karena saya merasa saya bisa deket sama temen-temen juga pas akhir-akhir tahun ini gitu karena ya tadi saya belum kenal diri saya sendiri mengingat saya memiliki posisi yang cukup baru itu buat saya pribadi ya walaupun udah lebih dari 2 tahun tapi menurut saya ini masih cukup baru dan temen-temen kan juga temen-temen baru belum kenal satu sama lain gitu pastinya karakternya beda-beda dan yang itu caranya mbak Dewi mungkin ini yang terakhir adalah banyak-banyak mendengarkan dibanding berbicara semakin banyak kamu berbicara semakin banyak kamu berbicara maka semakin enggan kamu yang mau mendengarkan orang lain kadang kita bisa mendengarkan ego kita karena kita ngedengerin ngedengerin cerita orang misal ah ngapain aku peduli sama dia terserah dia lah mau kelar mau enggak kerjaannya beres atau enggak maka kita gak tau backgroundnya dia gitu karena kita gak mau ingin kita mendengarkan ego kita jadi sama diri ini banyak mendengarkan orang lain ya contoh misal aku dengerin cerita mbak Dewi oh gini-gini yoyo ngasihin banget ya pasti kita nanti muncul perasaan kita pengen ngebantu ya misalnya contoh nih aku sama Asep deh ngumpung Asep kan disini contoh karena hubungan saya sama Asep aku kompleks untuk pekerjaan ini iya bener kayak deket banget lah sama Asep kayak pokoknya gimana caranya nih orang bener gitu mungkin kalo saya ngikutin ego saya orang pengen isi posisi Asep gampang saya nyari orang gak marah tapi mungkin kalo saya denger kisahnya Asep bagaimana dia berjuang deketnya disini apa tujuan dia bela-belain begini disuruh turun mau bayangin loh kalo mungkin Asep gak mau turun berarti saya harus ever lebih lagi untuk mencari posisi itu separang coba lihat gak pendek loh waktu satu tahun untuk bisa menghasilkan Asep yang seperti sekarang dan itu dihasilkan dari apa? dari saya mendengarkan Asep jadi Asep mau mendengarkan saya gitu jadi gitu jadi bener-bener harus dengerin coba kalo saya gak gak menurutin ego saya gue doang miskin Asep atau Asep gak mau dengerin cara saya ruta sama biarin gue salah-salah pergi mampus bu bayar atau biar gue batal soalnya kan disini kebetulan kita tidak ada yang namanya pencet tak gitu pasti kan ada proses jadi kita kita bener-bener melalui proses yang panjang seperti itu ya bener-bener harus mendengarkan kedua sisi mungkin mas Asep kalo gak mau turunin ego nya untuk mendengarkan saya ya dia gak akan sekaya sekarang sih gak tau ya mas Asep kasihan sama saya apa enggak gak tau lah cuman ya saya bener-bener terbantu orang dengan harapan saya versi sekarang dan harapan saya saya juga cukup membantu versi saya sekarang cukup membantu temen-temen disini gitu jadi bener-bener mau ngedengerin mbak Dewi sampe kapanmu tidak akan pernah turun ekumu kalo kamu hanya memprioritaskan dirimu 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 oke closingnya dari mas Asep sebelum sesi ini berakhir seperti yang sebelumnya kenali diri karena banyak orang yang lupakan dirinya sendiri dan jangan lupa setiap orang punya jati diri sendiri mau kemana dan ada gimana oke kalo dari Mbak Dewi nih kalo dari judulnya menahan diri nih yang dari aku tangkap apapun yang mau kita raih fokus sama tujuan kalaupun memang ada kritik dan saran ya tetep itu harus dipilokasi udah lah oke kalo dari sana mungkin mengingatkan lagi dari buku ini banyak kata buku ke washington adalah setelah mengamati mereka yang telah menggapai hasil terhebat adalah mereka yang berhasil menahan diri yang tidak pernah senang berlebih atau kehilangan kendali diri tetapi selalu tenang mengenalikan diri sabar dan cobaan oke tidak terasa sudah 20 menit lebih kita menemani teman-teman dan membahas bedah buku ini bukan 20 menit sih dari 5 16.45 ya udah hampir sejaman tidak terasa soalnya seru sekali karena ya gitu teman-teman ini sangat menyenangkan sangat seru gitu ya walaupun ada dramatis sir omelan dan juga tahisan gitu cuman itu yang membuat kita kuat oh iya ada quotes ini nih saya mau quotes ini untuk ini ku jangan jadi kuat jadilah kenyal karena kenyal itu elastis bukti ketika ditempat kuat dia tidak entah tidak hancur tapi ketika dibelai dilemuk dia tidak kaku jadi jadilah kenyal gitu ya harusnya kenyal itu jadi gini oke kalau teman-teman mau mencari out-out kasir dan juga kebutuhan AIGC lainnya teman-teman bisa cari dimana? di kosok Jakarta di kosok Jakarta apa bisa datang ke? ke maka doang mau bawa kan oke komen di bawah ya kamu mau kita bahas buku apalagi menurut saya buku ini sangat-sangat rekomen ya buat teman-teman yang masih dengan depan ini bukunya gak tebal-tebal banget tulisannya termasuk besar-besar jadi bukannya kecil-kecil banyak gitu wah ini enak kau rekomen banget buku ini ya satu lagi buku ini enak dibaca jadi apakah karena ada beberapa buku yang ketika dibaca tuh kita tidak bisa memahami namanya buku ini yes sekali baca kalian bisa pahami karena ada ceritanya saya rekomen saya rekomen juga ya karena dia perbap tuh gak terlalu kompleks ya ceritanya dan langsung to the point gitu oke sampai bertemu di sesi bedah buku selanjutnya daaaaiii